Intro Saya merasa jenuh ketika menghadapi proses tersebut Dibilang pernah sering, saya sering merasakan jenuh Namanya kita merupakan sesuatu yang continue berpulang-pulang Dalam jangka film panjang itu pasti ada di mana kita merasa jenuh Apa yang saya lakukan ketika saya merasa jenuh bukan berhenti latihan Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ketika saya berhenti latihan, proses yang sudah saya lakukan dari awal Jauh-jauh sebelumnya, itu sia-sia menurut saya Karena kenapa sia-sia? Ya berjalan saya kerjanya dari pertama itu latihan Latihan pagi sore, pagi sore, orang main ke mall saya latihan Orang jalan-jalan lompon-lompon temen-temen saya latihan Itu ketika saya berhenti latihan, itu yang saya sudah lewati selama ini Itu merasa saya sia-sia Kayak jangan sampai yang sudah saya perjuangkan jauh dari keluarga Jauh dari teman-teman Maksudnya tidak ada waktu untuk bermain, hanya latihan itu sia-sia Seperti apa yang saya lakukan adalah Dengan menghibur diri Menganggap ketika membuat tempat latihan itu seperti tempat bermain saya Jadi baru enjoy aja, bawa latihan itu dengan semangat aja Dengan semangat aja gitu Ketika pelatih memberikan program, kita jalani Jalani aja gitu Walaupun memang rasa jenuh itu pasti ada Karena saya berpikirnya selalu berpikir Ketika saya berhenti, saya menurut saya hanya akan menyesal nantinya Kalau saya pada saat itu Pada saat saya merasa jenuh pada saat itu Mungkin sekarang gak akan, kalian gak akan kenal yang namanya Wabi Mita Pada saat itu saya berhenti ketika saya merasa Ah capek latihan, ya Allah sakit badan saya Latihannya capek banget, pelatih ngasih program, ya Allah Badan capek, nasihnya lemuh, gak bisa jalan gitu Haku saking otaknya itu Lagi tumbuh, tetap otak baru kan Sakit-sakit, pasti sentuh aja sakit Kadang bangun di tidur aja gak bisa ya Ah mudah lah, besok malah Mungkin saat ini kalian gak akan kenal yang namanya Wabi Mita Mungkin gak ada Wabi Mita Ada ibu saya diri yang jadi penerangan sakit Itu gak akan ada Jadi, saya selalu berpikir ketika saya jenuh itu Saya ingin bagaimana keluarga saya Saya ingin membahangkan orang tua saya Ya Allah berikan saya kekuatan Agar saya bisa memahjakan orang tua saya Memahjakan juga orang tua saya Jadi itu yang selalu pikiran saya itu selalu Bagaimana ketika saya jenuh Saya berpikir, saya ingin orang tua saya selalu tersenyum dan benar mudah Kehadap saya Makanya itu aja Kalian harapkan di dalam diri kalian Saya ingin membahangkan jenuh Paksain aja Misalnya Males Allah Gitu latihan Paksain aja Kalian pakai bayi Setiap siang Datang aja ke tempat lain Masalah nanti Kalian Latihan aja Jangan sampai Latihan aja Jangan sampai Terlepas dari Kalau misalnya kalian bilang Ah jenuh nanti gak konsen Yang namanya pelatih itu ada pelatih Pasti kalian walaupun gak konsen Akan pelabuhan program yang dimilikan oleh pelatih Betul? Nah Walaupun kalian bilang Ah nanti laginya sia-sia Karena saya gak konsen Setelah ketika kalian meninjakan kaki Dekat siang Itu udah suatu Apa ya namanya Suatu yang Kalian sudah perjuangkan Itu suatu yang Menurut saya itu Membanggakan gitu Jadi Yang penting kalian menongolnya Di depan pelatih dulu Masalah nanti Kalau pelatihannya Bakalan seperti apa Kalian tinggalkan keluar Ingat yang penting pelatihannya Sebenarnya itu Tidak sia-sia Pada saat jenuh Jendul itu kan Tidak sebulan Jendulnya juga kan Kalian paling Sehari Berhenti Kadang Seminggulah Kalau kalinya berhenti 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 Karena Berhenti dengan Seorang atlet itu Tiga hari lakihan saja Dia sudah kembalikan 0 Jadi Gini 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 Berhenti dengan Jendul Terus Saya Pernah Tidak Peran saya Melakukan seperti itu Karena menurut saya Waktu pada saat itu Pertama-tama kali Saya yang jadi atlet itu Saya pernah berhenti dengan seperti itu Dan Yang saya merasakan adalah Penyesalan Saya Kalah Di pertandingan Bagaimana Apa yang dipertangan mati Diada seorang Bagaimana Saya itu Betul Katanya Kalau saya Ada yang juara Padahal hatiannya Bolong-bolong Itu Kebetulan Juara pembetulan itu Tidak bisa dihargai Juara pembetulan itu Hanya sekali Kalau Kita ingin jadi juara itu Terus Saya ingin jadi juara Akui oleh orang banyak Kalau juara kebetulan itu Ya wajar aja juara Kalau aja juara Ayo kita kebanggaan Kalau begitu Enggak Saya ingin kebanggaan Tentu kita juara Karena Eh juara Karena Menarakan Orang yang hebat Untuk kebanggaan Makanya Dari itu Kalian harus Menjadi seorang yang juara Dari itu Bukan juara Karena Itu enggak Tapi Juara itu Memang Menjadi Jualannya Jadi Mungkin gampang Gak. 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 Terima kasih.